Seorang staf desa diamankan oleh Satres Krim, Polres Bogor, pasalnya pria dengan jabatan kasih pelayanan desa ini diduga telah menyelewengkan dana bantuan sosial tunai atau BST dengan total dugaan penyelewengan sebesar Rp56 juta. Adanya laporan dari warga desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tentang dugaan penyelewengan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh staf desa menjabat sebagai kepala seksi pelayanan masyarakat. Dari laporan ini, petugas kemudian melakukan penelusuran dan penyelidikan. Hasilnya, setelah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, pelaku dapat diamankan. Modus pelaku dalam penyelewengan dana bantuan sosial ini adalah dengan mencatat nama penerima bantuan yang sudah meninggal dan sudah pindah alamat. Satu orang itu mendapatkan Rp1.800.000 itu per orang. Ini kan 30 orang, jadi satu orang mendapatkan Rp2.600.000.000. Nah, uang ini kemudian oleh tersangka untuk para orang yang menjadi figuran ini mendapatkan Rp250.000.000 tiap orang. Jadi 15 orang ini mendapatkan Rp250.000.000 dari tersangka. Kemudian selebihnya digundangkan oleh tersangka. Karena ulahnya, pelaku dijarat undang-undang tentang dana sosial dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Asep Solehim melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Nah, Uzubillah, dana yang seharusnya diberikan untuk masyarakat yang sedang membutuhkan di masa seperti saat ini justru diselewengkan oleh beliau. Nah, Ustadz, ini seperti apa sih hukumnya menyelewengkan dana masyarakat demi kepentingan pribadi? Ini, Uzubillah, ini perbuatan yang sangat tercelak. Yang seharusnya kita menolong orang yang kekurangan, yang sedang menderita, tapi dana bantuan malah diambil untuk diri kita atau diselewengkan. Ini untuk wilayah minat. Jadi artinya, sekecil-kecilnya yang namanya kebaikan itu akan kembali kepada kita dan dibalas oleh Allah. Sekecil-kecilnya keburukan yang akan kembali kepada kita dan itu akan berbalas. Makanya, cuma bayangkan ya, kalau misalnya dana bansos itu, itu kan kemudian menyengsarakan banyak orang. Kalau di nyawumil akhir, satu orang saja sudah menuntut keadilan atas kedoliman yang kita lakukan, bayangkan berpuluh-puluh orang, bahkan kalau misalnya ratusan ribuan orang yang menuntut. Waduh, kita ini di nyawumil akhir itu akan bangkrut dari amal-amal kebaikan kita, akan diambil semua karena kita harus membayarnya dengan seluruh amal kebaikan kita. Dan jadi hal yang kemudian sangat merugikan gitu ya, sangat merugikan. Karena ingat, konsepnya itu harus ada namanya visioner konsep akhirat. Konsep masa depan bagaimana kehidupan setelah kematian. Kalau misalnya kita hanya berpikir hidup, hanya ketika kita hidup di dunia ini ya, akhirnya gitu. Manusia jadi serigala bagi manusia yang lainnya, jadi yang kuatlah dia yang menang. Tapi kan ini konsepnya kita hidup bukan hanya di dunia ini. Ingat, nanti akan ada di mana Allah akan membuka pengadilannya. Allah salallahu bi'ahkamil hakimil Allah dan hakim yang sadil adilnya. Disitulah, awdilulia min dalik orang-orang yang balim, mereka akan mendapatkan balasan insya Allah. Ustaz, ini kan berarti bisa dikatakan beliau ini tidak amanah. dosanya itu seberapa sih, Ustaz? Ya, begini ya. Kan dosa itu, ini bisa bukan hanya amal saja yang jariah, tapi dosa jariah juga ada. Jadi dosa yang bertumbuk-tumbuk karena keburukan yang dia lakukan yang akhirnya multiple effect. Nah, multiple effect ini yang mengerikan. Dan ini, kalau yang sudah begini coba. Yang diselewengkan kan dana bantuan satu keluarga, satu kepala keluarga. Satu kepala keluarga itu punya berapa keluarga? Dan itu semuanya didolim nih. Semuanya berhak menuntut nanti keadilan. Kalau satu orang saja yang kemudian kita dolim, kita bisa-bisa diambil amalan sholat, amalan sedekah, amalan kebaikan kita. Apalagi satu keluarga itu. Nah, kalau misalnya satu desa, itu berapa kepala orang, kepala keluarga, dan berapa keluarga di situ jumlahnya. Kan itu yang mengutuknya mentali. Jadi, kalau kita mau hitung-hitungan, tidak akan terhitung itu. Ya, dari sana. Ketika itu perbaliman itu membawa ternyata orangnya jadi sakit, orangnya jadi meninggal. Lebih parah lagi mengutuknya mentali. Coba, bisakah kita menanggung itu semuanya? Tidak bisa. Tidak mampu kita. Tidak akan tahan kita menerima balasannya. Nah, karenanya, cobalah berpikir ke sana sebelum kemudian mengambil yang bukan hak milik kita. Apalagi ini dana bantuan. Dua kali lipat itu dosa-dosanya. Berkali-kali lipat. Naudzubillah. Naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya, Ustaz. Kita ke informasi selanjutnya.